Sudah diluluskan ya, padahal santri ini di lembaga sebelumnya sudah diluluskan Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan saya Liali Aja Pada kesempatan kali ini saya akan bagi bagaimana cara mengatasi tambah santri baru yang tidak bisa ditambahkan karena keterangannya saat ini masih terdapat aktif di lembaga lain atau di lembaga sebelumnya padahal di lembaga sebelumnya itu sudah diluluskan ya sudah diluluskan ya, padahal santri ini di lembaga sebelumnya sudah diluluskan oke kita coba cek di daftar alumni lembaga sebelumnya ya oke kita cek di kelulusan di akademiknya kita cek di daftar alumni ya daftar alumni namanya tadi coba kita tampilkan semua namanya tadi Diandra Aditya ya ini sudah di daftar alumni nah ini daftar alumni ya tetapi di emis matinya ini masih terdaftar aktif di santri atau di apa itu lembaga TPG atau lembaga sebelumnya ya oke ada pun langkah selanjutnya yaitu kita langsung saja atau ini kenapa bisa begini ya kita harus tahu ini sebelumnya tadi berada di kita cek di kelulusan ya berada di senjang kelas atau kelompok B ya untuk alumni kita klik yang B coba ya disini di B ya untuk yang diluluskan itu yang di A tidak ada masalah ya ketika yang di kelompok A ini saya tarik sesibisa semua tetapi ada satu yang di kelompok B ini ternyata saya tarik tidak bisa ternyata yang kelompok B itu seharusnya dinaikkan bukan diluluskan ya maka dari itu ketika dia menjadi alumni tetapi datanya masih aktif di lembaga sebelumnya atau di TPG tersebut ya karena jenjang B atau kelompok B tersebut seharusnya dinaikkan karena ini benernya anaknya memang sudah lulus tapi salah di jenjang atau salah di kelompok atau ruangan salah ya salah tempat ya oke cara mengatasinya kita klik batalkan dulu kelulusannya seperti ini ya ini sudah tidak ada berarti kita klik di data santri data santri satu tadi ya nah ini diantri tadi kita ubah data kita kita disini harus nonaktifkan tetapi caranya kita harus edit dulu ya edit beberapa kata nama bila namanya terdiri dari tiga kata kita tinggalkan satu atau dua kata setelah itu disini ada yang terakhir kita ubah ya apa itu dari angka terakhir dari nitrospeed kita ubah setelah itu kita klik simpan setelah ini tutup data berhasil disimpan kemudian kita pergi ke aktivitas belajar ya disini ubah keaktifan menjadi tidak aktif ya ya perlu diingat harus di edit dulu ya seperti tadi ya oke keterangannya lainnya setelah itu tanggal pengeluaran klik simpan tutup nah kita klik ke data santri nah disini sudah tidak ada ya nama tersebut sudah tidak ada oke kita langsung pergi ke emis pesantre atau emis md.t tadi nah kita ulangi dari awal ya kita tambah santri kita input data baru kita memasukkannya harus dengan nama dan tempat ya seperti ini jangan klik lagi oke kita masukkan nama coba setelah itu buat tanggal lahir setelah itu tanggal setelah itu tanggal setelah itu lanjutkan ya oke disini formula santri baru berarti bisa terdaftar ya setelah itu tanggal masuk kemudian tingkat kelas ini karena santri baru itu dan kebetulan di kelas 1 ya oke kemudian kita isi perwalian ya ini mengikut orang tua dan kita isi jarak lembaga rumah dari lembaganya kemudian klik simpan ya ini sudah selesai nah disini data berhasil disimpan berarti berhasil ya oke coba kita cek di daftar santri apakah nama dari santri tersebut yang telah kita ubah dan kita masukkan kembali apakah bisa nah disini ada nama dari santri tersebut ya oke cukup sekian semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi anda sekalian dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh